Pak Esra, mari gini milik Bapak Indonesia Pancasila Kali lagi Indonesia Hati Hilofa Pancasila Baik saudara Selamat sore Indonesia Selamat sore warga Kota Kupaan dan sekitarnya Saudara kita kumpul semua disini Untuk mendeklarasikan Dukungan kita Para Ahokers untuk Jokowi Ma'ruf Amin Untuk menjadi Presiden Indonesia Dua periode Nah saudara-saudara Di tempat ini juga Tahun yang lalu Seperti kata Pak Adin Diyi tadi Di tempat ini juga tahun yang lalu Kita semua ada disini bersama-sama Seribu lilin Menyalah di tempat ini Air mata jatuh di tempat ini Periakan keluar dari tempat ini Untuk seorang Ahok Yang diperlakukan secara tidak adil Yang menjadi korban dari kebiadaban Banyak pihak Hari itu satu tahun lebih Kita ada disini Dan berseru untuk Kebebasannya Kita berseru Untuk keadilan dan kebenaran Ditegakkan Tapi sayang saudara Pia yang kita doakan Pia yang kita serukan Pembebasan Pia yang kita perjuangkan Toh akhirnya Harus mendekam di dalam Penggara juga Tapi saudara-saudara Dengar baik-baik Bahwa semua ini Tidak terlepas dari Kendali Tuhan Yang mengatur Alam semesta ini Kalau Ahok orang jujur itu Kalau Ahok orang benar itu Kalau Ahok orang yang Tulus itu Sampai di penjara Dengar baik-baik saudara Tidak ada Orang jujur Tidak ada orang baik Tidak ada orang benar Yang menderita secara sia-sia Tidak ada Saudara Hari zaman dulu Sampai zaman sekarang Tidak pernah ada Orang benar Orang jujur Orang tulus Yang menderita secara sia-sia Saudara baca di dalam Alkitab Saudara Ada orang yang nama Yusuf yang di penjara Keluar jadi penjara menteri Di Mesir Nelson Mandela di penjara Keluar jadi presiden Ahok keluar penjara Jadi apa Kita tunggu saja Jadi apa Tapi yang pasti adalah Tidak ada Orang jujur Tidak ada orang tulus Yang menderita secara percuma Itulah sebabnya Biar Ahok masih ada dalam penjara Tapi semangatnya Tapi nilai-nilai yang dia tinggalkan Masih hidup di dalam hati kita Itulah sebabnya Saudara Ahokers Masih ada di seluruh Indonesia Termasuk di Kota Kupang Saudara dan saya yang ada sekarang Kebukangan Untuk Indonesia Nah Saudara-saudara Berkaitan Dengan Pilpres yang akan datang Di tahun depan Disini dikatakan Deklarasi Ahokers Dukung Jokowi baru Kenapa sampai Ahokers Harus dukung Jokowi Saya ulang sekali lagi Kenapa sampai Ahokers Harus dukung Jokowi Saya beri dua alasan Dua alasan logis Kenapa para Ahokers Di seluruh Indonesia Termasuk di Kota Kupang Harus dukung Jokowi Alasan pertama adalah Karena Ahok sendiri Dukung Jokowi Saudara Ahok orang yang jujur Ahok orang yang tulus Ahok orang yang berkorban Bagi bangsa ini Dan kalau sekarang dia mau dukung Jokowi Tidak mungkin Jokowi adalah orang yang bertabrakan Dari prinsip-prinsipnya Tidak mungkin Tidak mungkin ada orang jujur Mau dukung orang yang tidak jujur Tidak mungkin ada orang tulus Mau dukung orang yang tidak tulus Tidak mungkin ada orang bersih Yang mau dukung orang yang tidak bersih Karena itu Kalau Ahok sampai mau dukung Jokowi Itu berarti bahwa Ahok tahu siapa Jokowi Kalau Jokowi bukan orang jujur Bukan orang tulus Bukan orang yang mengabdi pada bangsa ini Hari dulu dia tidak pernah bisa bersatu dengan Al Kenapa? Karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap Amin Alkitab saudara bilang begitu Kalau tidak percaya buka Alkitab baca Terang tidak bisa bersatu dengan gelap Karena itu jujur tidak bisa bersatu dengan tidak jujur Lurus tidak bisa bersatu dengan yang bengkok Putih tidak bisa bersatu dengan hitam Kalau kita percaya Ahok orang jujur Kalau kita percaya Ahok orang yang benar Orang yang tulus berkorban mengabdi buat bangsa negara ini Dan Ahoknya dukung Jokowi Adalah aneh bahwa Ahokers itu tidak dukung Jokowi Kenapa kita disebut Ahokers? Karena kita dukung Jokowi Kita dukung Ahok Tapi Ahoknya dukung Jokowi Adalah aneh Kita dukung Ahok Ahok dukung Jokowi Kita tidak dukung Jokowi Itu aneh Kalau saudara orang Islam tidak ikut Muhammad Berhenti jadi Islam Kalau saudara orang Kristen tidak ikut Kristus Berhenti jadi Kristen Kalau saudara Ahokers Tapi tidak dukung Ahok Berhenti jadi Ahokers Ganti menjadi Kers-Kers yang lain Dengan Ahokers Tapi kalau kita memang Ahokers Jadi Ahok yang kita dukung mendukung Jokowi Maka tidak bisa tidak Orang yang dukung Ahok harus dukung Jokowi Karena itu alasan logisnya adalah Kalau memang kita disebut Ahokers Kita harus mau mendukung Jokowi Karena dukungan Ahok kepada Jokowi Memberitahu kita siapa sesungguhnya Jokowi Alasan kedua yang saya berikan Mengapa sehingga Ahokers harus dukung Jokowi Karena di tangan Jokowi lah ada harapan Untuk Indonesia yang lebih baik Di tangan Jokowi lah ada harapan Untuk Indonesia yang lebih baik Tak usah omong prestasi Omong prestasi tadi Teman-teman saya dahulu sudah sampaikan Bahwa prestasi-prestasi Jokowi Begitu luar biasa Kalau kita mau jujur dengan semua data yang ada Kalau kita mau jujur dengan semua data yang ada Angka kemiskinan menurun Pembangunan infrastruktur melakukan ya Hampir seluruh negara Indonesia ini Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Tercapai di tangan Indonesia Ketika Indonesia di tangan Jokowi Maka ada harapan bagi kita Ada harapan bagi anak-anak bangsa Ada harapan bagi seluruh rakyat Indonesia Suku, agama, bangsa apa saja Bahasa apa saja Ada harapan untuk Indonesia yang lebih baik Ada banyak prestasi dari Jokowi Tapi saya kira Satu hal yang paling berani adalah Dia berani membuarkan HTI Yang oleh teman saya tadi dibilang HTI yang bansat itu Beliau berani membuarkan HTI Yang jelas-jelas Mempunyai cita-cita Mempunyai harapan Ubah dasar negara ini Mereka berteriak-teriak Ganti presiden Ganti presiden Ganti presiden Terserah mereka mau ganti presiden Tuh tahun depan pun Kita akan memilih Siapa yang jadi presiden Kita akan tahu Tapi yang saya khawatirkan Jangan sampai dibalik teriakan Ganti presiden Ganti presiden Ada niat lain Ada cita-cita lain Ada harapan lain Ganti dasar negara ini Ini yang harus kita waspadai Karena mungkin saja Ada teriakan ganda Dibalik semua ini Ada suara ganda Dibalik semua itu Di satu sisi dimunculkan Ganti presiden Tapi ada niat lain Ganti dasar negara Dibalik teriakan Ganti presiden Karena itu sudah ganti Dasar negara ini Karena itu sudah Semua ahokers Di seluruh Indonesia Termasuk di NTT Di kota Gupang Harus mewaspadai ini Saya beberapa waktu yang lalu Saya mengatakan Indonesia bagaimanapun juga Tidak bisa jadi negara kilafa Kenapa? Karena pertama Negara atau sistem kilafa Itu adalah pengkhianatan Terus cita-cita Bangsa cita-cita luhur Para pendiri bangsa kita Para pendiri bangsa kita Bikin cita-cita negara ini Untuk mencapai rakyat Yang adil Pak Bursantosa Berdasarkan Bancasila Dan undang-undang dasar 45 Itu cita-cita luhur Para pendiri bangsa kita Kalau sekarang ada orang-orang tertentu Ada manusia-manusia Tidak tahu diri Yang mencoba mengganti Dasar negara ini Itu pengkhianatan Terhadap cita-cita luhur Dari pendiri bangsa ini Kedua saudara Sistem kilafa Itu adalah penyangkalan Terhadap pluralitas Yang ada di Indonesia Indonesia bukan satu suku Bukan satu bahasa Bukan satu suku bangsa Bukan satu agama Bukan satu kepercayaan Kita Indonesia dibangun Dengan darah dan air mata Dari semua suku Agama Suku bangsa Ada berjuang untuk Indonesia Karena itu saudara Ketua Indonesia mereka Diperjuangkan Ada orang Hindu Berjasa di sana Ada Ada orang Buddha berjasa Ada Ada orang Katolik berjasa Ada Ada orang Kristen-Protestan berjasa Ada Ada orang Islam berjasa Ada Kalau begitu Semua ada Lalu kenapa negara ini harus berdasar pada satu agama Indonesia Adalah Negara Beragama Tapi Indonesia Bukan Negara agama Perhatikan Indonesia negara beragama Tapi Indonesia Bukan Negara Agama Karena itu saudara Kalau negara ini harus menjadi negara Islam Misalnya Apa yang harus kita katakan kepada Para pahlawan yang beragama Kristen Apa yang harus kita katakan pada Kapten Batimura Apa yang harus kita katakan pada Marta Tiahau Apa yang harus kita katakan pada Sima Tupang Dan pahlawan-pahlawan Kristen Tapi kalau negara ini harus menjadi negara Kristen Apa yang harus kita katakan Pada Untung Surabati Apa yang kita katakan pada Raden Ajeng Gartini Apa yang harus kita katakan pada Gato Subroto Apa yang kita katakan pada Muranai Yang beragama Hindu Dan juga beragama Buddha Kalau negara ini harus menjadi negara Hindu Dan negara Buddha Apa yang harus kita katakan pada Ponegoro Apa yang kita katakan pada Cudyadin Apa yang kita katakan pada Sultan Hasanuddin Yang beragama Islam Tidak bisa Karena semua Para semua Mengalir untuk bangsa ini Air mata dan keringat Sama-sama mengalir Untuk bangsa ini Maka menjadikan negara ini Menjadi negara Khilafah Itu adalah penyangkalan Pada pluralitas Di Indonesia Dan yang ketiga Kenapa sistem Khilafah Harus ditolak adalah Karena sistem Khilafah pun Tidak memberikan Jaminan apa-apa Bahwa Indonesia Akan menjadi Indonesia yang lebih baik Sudara HTI Dengan Namanya yang beda-beda Di seantero dunia ini Anehnya di negara-negara Yang mayoritas Islam Justru mendolak HTI Malaysia menolak HTI Pergi menolak HTI Mesir menolak HTI Mereka mayoritas Islam Tapi mereka menolak HTI Kenapa? Karena mereka sadar HTI itu adalah racun Yang melatihkan bangsa Racun yang Berusaha Memporak-porandakan Kehidupan Berbangsa dan bernegara Karena itu sudah Sudara Mereka seharusnya kita sadar Indonesia Sedang diancam oleh bahaya Ada yang berusaha Menghancurkan Garuda kita Dan menggantinya Di bawah payung yang lain Selama 73 tahun Negara kita merdeka Semua kita bernaf di bawah Sayap Garuda Pancasila Dan kita kokoh Tapi seperti Kata Pak Adi tadi Ada orang-orang Biadab Ada orang-orang Kurang ajar Yang berusaha Menghancurkan dasar negara ini Tapi Sebagai orang-orang beriman Kalau ada orang Islam disini Berdoalah untuk bangsa ini Kalau ada orang Kristen Hindu, Buddha disini Berdoalah untuk bangsa ini Kenapa? Karena Doa kita bersama Untuk bangsa ini Membuat Tuhan yang Maha Esa Akan melindungi bangsa ini Saya ingat Tuhan Yesus pernah bilang Seekor burung pipit pun Tidak akan jatuh ke luar Ke bumi Kalau keluar kehendak bapak Kalau burung pipit Tidak bisa jatuh Di luar kehendak Tuhan Saya sangat percaya Burung Garuda pun Tidak akan jatuh Di luar kehendak Tuhan Asal kita semua bersatu Berdoa untuk bangsa ini 73 tahun Tuhan bawa Negara ini sampai disini Tidak kurang tantangan Tidak kurang ancaman Tapi saudara Tetap kalau kita masih sampai Menyari negara kesatuan Lebih baik Indonesia Sampai hari ini Itu karena Pertolongan Tuhan Karena itu saudara Biarpun kita berdoa Tapi Ora et labora Berdoa dan bekerja Jangan hanya kerja Tidak berdoa Jangan hanya berdoa Berdoa tidak kerja Kalau begitu Tuhan kita berdoa Supaya Indonesia Jari lebih baik Tapi kerja kita apa Kerja kita adalah Rukun Jokowi Ma'ruf Mungkin yang lain bilang Kecewa sama Ma'ruf Amin Kenapa Karena-gara Ma'ruf inilah Ahok sampai masuk penjara Kecewa karena Kesaksian dia Yang menyudutkan Ahok Sehingga Ahok Akhirnya masuk penjara Tapi dengar baik-baik Pikir baik-baik Kalau Ahok yang Di fitnah Sampai masuk penjara Ahok sendiri Sudah mengampuni Ma'ruf Siapakah engkau Yang tidak mengampuni Kalau Ahok sendiri yang menjadi korban Sudah menyatakan dukungan kepada Ma'ruf Termasuk di dalamnya Jokowi Siapakah Ahokers Yang tidak mau memberi dukungan Cukup pikir Franz Magnus Suseno Mengatakan Kadang-kadang Pilih Tidak boleh golput Kenapa Karena pilih presiden Mungkin bukan untuk pilih yang terbaik Bukan cari yang terbaik Supaya naik Tapi mencegah yang paling buruk Tidak naik Jadi seandainya Dengar baik-baik Seandainya Kalau seandainya ini baik Dan yang ini buruk Seandainya ini baik dan ini buruk Satu baik satu buruk Masih lebih bagus ketemu yang dua-dua buruk Karena itu Sudara Terlepas dari masa lalu Dimana kesaksian Ma'ruf Membuat Ahok masuk penjara Tapi jika Kalau Ahok menyatakan dukungan Dia tahu apa yang dia lakukan Maka sebagai Ahokers Sejati Kita pun wajib mendukung Apa yang sudah Dilakukan Atau yang sedang Didukung oleh Ahok Karena itu Sudara Semua pendukung Ahok Yang mungkin kecewa Semua pendukung Ahok Yang mungkin merasa Pernah sakit hati Gara-gara Ma'ruf Amin Sekarang Seperti kata Pak Adi tadi Ini bukan soal perasaan Ini bukan soal hati Tapi ini soal Masa depan bangsa kita Ini soal Nasib bangsa kita Dan karenanya Sudara Kalau kita tidak bisa punya Yang terbaik Usahakanlah Jekalah Supaya yang terburuk Dengan tim-tim kita Karena itu Marilah bersama-sama Seluruh anak bangsa Seluruh Ahokers Di kota-kota sekitarnya Mari sore ini Kita sama-sama Menyatakan dukungan Untuk Jokowi Ma'ruf Sebagai presiden Dan laki presiden Indonesia Untuk membawa Indonesia Lebih baik lagi Lima tahun ke depan Indonesia Indonesia Hati Hilafah Bancasila Haleluya Amin Amin Kita beri tepuk tangan Yang luar biasa Untuk Pak Esra Kalau burung pipit saja Tidak akan jatuh Di bumi ini Tanpa seizin Tuhan Apalagi burung Garuda Indonesia Hebat Beri tepuk tangan Untuk Indonesia Luar biasa Ura Ura Ura